Selamat menjaksikan Kamu kenal saya tidak? Kamu kenal saya tidak? Bayang kalian Dengan orang kaya saja Kalian tidak kenal Sebut saja saya Robert atau Michael Penal Cuma nama itu yang bisa menjerminkan Mungkin tambah kaya saya Kalian tahu Saya ini kaya Tapi bukan maksud sombong atau jokap Tapi buat apa minta maaf? Iya kan? Baiklah saudara-saudara Saya memang kaya Tapi Sebenarnya saya ini orang baik Saya ini orangnya ramah Tapi Kenapa kalian maksaku menjadi seperti Dia? Kenapa kalian maksaku menjadi orang yang sombong dan jokap? Kenapa? Hah? Kenapa? Apa kamu? Mau nantain saya? Menyuruhku minta maaf Gara-gara aku tidak sopan Tidak Aku tidak akan Inilah aku Sombong dan jokap Baiklah saudara-saudara Saya akan bercerita Kenapa saya menjadi seperti ini Kenapa saya menjadi orang yang sombong dan jokap Dan unggah untuk minta maaf Ma? 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 Mana ya mama? Sudah saja mungkin hari Tapi mama berdua Pasti mama masih di salon Iya Sejak saya kecil hingga sekarang Selalu begitu Saya selalu ditinggalkan Sudah Pak Papa Astaga Bisa-bisanya saya lupa Kalau papa itu masih di amrik Sudah Rumah besar ini Yang tinggal cuman aku Bahkan Dengan tetangga saja Aku tidak kenal Entah tetangga yang ini Atau yang itu Iya Alasannya Sibuk Alasan sangat klasik Untuk menolak Sesuatu Baiklah saudara-saudara Saya ini Orangnya kaya Saya sudah mempunyai rumah Mobil mewah Bahkan Bahkan Harta yang saya gunakan Sekarang ini Tapi Kenapa Hidup saya tidak Bahagia Saudara-saudara Kenapa Saya tidak Menjadi Seperti orang Yang di luar sana Yang mendapatkan Kasih saya Kepada orang tuanya Kenapa Saudara-saudara Kenapa Bahkan Saya mempunyai Harta yang cukup Tapi Kenapa Hidup saya tidak Bahagia Saudara-saudara Kenapa Kenapa Saudara-saudara Kenapa Saudara-saudara Bahkan Sejak kecil Saya sering Tiga orang tua Hingga Saya merindukan Saya Orang tua Hanya memikirkan Harta Dan kekayaan Tidak Saja Tanpa Memikirkan Kasih Sayang Anaknya Terhadap orang tua Seperti Anak-anak Di luar sana Saudara-saudara Saudara-saudara Saya pernah Suatu hari Saya Bertingin Untuk Mengakhiri hidup saya Tapi Saya berpikir Itu bukan Satu-satunya Ajan yang terbaik Di hidup saya Karena Saudara-saudara Tahu Saya Masih memikir Banyak dosa Saya Ini Pedosa Jadi Itulah Kenapa Saya takut Akan kematian Saudara-saudara Dan Pula Saya Ini Saya Sering Membantu Orang muslim Entah Itu Sosial Kesehatan Ataupun Pendidikan Pernah Suatu hari Saya Menolong Keluarga Di keluarga tersebut Orang tua tersebut Sudah tidak Bekerja lagi Yang dimana Saya membantu Saya bertanya Kepada ibu tersebut Bu Apakah Bapak Masih sekolah Bapak Masih kerja Atau Adik Masih sekolah Kan bu Tidak Tidak Bapak Tidak 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 Kerja Adik Juga Tidak Sekolah Adik Sekolah Hanya Tidak Tidak Memiliki Biaya Yang Cukup Jadi Bapak Sudah tidak Kerja lagi Bu Adik Tadi Masih sekolah Kan Hanya Saya Saja Tidak Memiliki Biaya Cukup Tenang Saja Bu Masalah Itu Sudah Tidak Usah Dipikirkan Yang saya Yang Tangani Ibu Yang Yang Saja Di Rumah Semenjak Dari Situ Saya Membantu Keluarga Tersebut Entah Dari Kesehatan Ataupun Ekonomi Keluarga Tersebut Saya Selalu Membantu Tapi Kenapa Kenapa Seti Selain Berbuat Baik Kebaikan Saya Dimanfaat Seseorang Saya Merasa Dimanfaatkan Oleh Keluarga Tersebut Pernah Suatu Hari Suaminya Minta Suatu Permintaan Kepada Saya Yang Membuat Saya Kepala Saya Berbicara Pada Suami Tersebut Pak Sedang Apa Pak Enggak Den Saya Lagi Di sini Tidak 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 Apa Ya Den Oh Iya Pak Gimana Pak Kabarnya Hari ini Iya Den Seperti Biasa Seperti Ini Baik Baik Bapak Den Oh 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 Pak Kalau Begitu Gimana Pak Pekerjaan Bapak Bapak Sudah Dapat Pekerjaan Belum Tidak Den Bapak Belum juga Mendapat Pekerjaan Makanya Dari itu Bapak Ingin Permintaan Apa Pak Sebut Saya Nanti Biar Saya Kabulkan Saya Ingin Satu Buang Motor Apa Bapak Ingin Motor Iya Semenjak Dari situ Saya Berpikir Kenapa Kebaikan Saya Selalu Dimanfaat Saya Selalu Menolong Suarga Tersebut Ketika Ada Kesusahan Hingga Sekarang Hingga Suaminya Meminta Motor Pada Saya Padahal Itu Menurut Saya Tidak Berguna Semenjak Dari situ Saya Berpikir Menjadi Miskin Ternyata Tidak Seperti Yang Saya Bayangkan Dan Menjadi Kaya Tidak Seperti Yang Kalian Bayangkan Juga Ternyata Menjadi Kaya Itu Tidak Enak Semuanya Sama Saja Dasar Kaya Geparan Tidak Ada Yang Bermurah Baik Yang Kaya Hanya Mikirkan Harta Dan Kaya Dan Saja Dan Mikirkan Uang Uang Dan Uang Tanpa Mikirkan Anaknya Dan Yang Miskin Cuma Bisa Memeras Semenjak Kalian Dari Itu Kalian Tau Kenapa Saya Menjadi Seperti Dan Enggan Untuk Minta Maaf Dasar Kalian Para Penjilan Terima Terima kasih.